ini adalah momen di saat ada seorang fans bocil naik ke atas panggung ingin berjugit bersama Varel Prayugalur saking senengnya dia ingin berjugit bersama Varel Prayugalur mantap mental ini adalah momen di saat Varel terlihat seperti tersandung kabel atau apa ini lho hanya Varel ini yang bisa menjawabnya lho ini adalah momen di saat Varel mengeluarkan kata-kata kai 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 yang itu artinya adalah itu 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 dalam bahasa Jawa lho ini adalah momen di saat Varel mendatangi dan menyalami para fans bocinya lho saking senengnya ketemu Varel para fans bocinya ingin bersalaman dengan para pelayuga lho ini adalah momen di saat Varel Prayugalur mendatangi fans dewasanya lho sambil berjoget-joget di atas pundak temennya itu fans dewasanya menari-nari lho keren ini adalah situasi di gelanggang seni dan budaya taman belambangan Banyuwangi tanah kelahiran Varel Prayugalur ini adalah momen di saat ada fans bocinya cewek mendatangi Varel dan ingin bersalaman dengan Varel keren para pelayuga ini lho para pelayuga ini digandrungi oleh semua lapisan umur lho dari lapisan usia dini ini hingga dewasa hingga orang tua dan juga bahkan hingga kakek-kakek nenek-nenek fans banget sama Varel Prayugalur ini lho nah ini terlihat fans dewasa Varel merjoget-joget di atas pundak temennya itu lho saking senengnya dihitung oleh Varel Prayugalur dari Banyuwangi Sunrise of Jawa tanah Jawa paling dari ujung timur Banyuwangi lho Varel Prayugalur telah membawa nama baik Banyuwangi di kaca nasional dan juga internasional lho karena fans fans Varel Prayugalur ini tidak hanya dari lokal Banyuwangi saja lho juga-juga tidak lokal Indonesia saja bahkan ada juga fans berat Varel itu yang ada di luar negeri ini adalah pemandangan begitu antusiasnya para fans Varel ingin mengabadikan hati mereka dengan foto-foto atau video-video Varel Prayugalur Varel Prayugalur Varel Prayugalur ini sungguh mempunyai magnet yang luar biasa lho ini adalah kondisi gelangang seni dan budaya Taman Belambangan Banyuwangi Jawa Timur lho ini adalah momen disaat Varel Prayugalur menyalami para fansnya lho hebat Varel Prayugalur ini lho pribadi Varel ini terkenal sederhana dan santun lho terlihat dari gambaran perjalanan hidupnya yang dari hanya seorang pengamen jalanan hingga gini dia menjadi pocah fenomenal terutama pada saat diundang Bapak Presiden Insinyur Jokowi Dodo ke Istana Negara untuk mengisi dan meramaikan acara proklamasi kemerdekaan RI ke-77 di Istana Negara lho pada peringatan hak TRI ke-77 itu Varel Prayugalur berhasil menggoyang seisi istana lho dari Bapak Prabowo Menteri Keuangan Ibu Sri Nulyani Bapak Kapolri Bapak Listio Sikit Prabowo dan juga bahkan Bapak Jokowi berserta Ibu Iriana Jokowi yang saat itu ikut bergoyang tipis-tipis menikmati hiburan dari Varel Prayugalur Mantap Varel Prayugalur Mantap lho Begitu antusiasnya para fans Varel ingin mengabadikan Varel melalui handphone, gadget atau media-media yang mereka bawa lho Mantap Varel ini membawa manetnya lho Manet yang berbiasa dari Varel Prayugalur Ini adalah saat dimana MC memberikan pertanyaan kepada Varel Prayugalur Tentang perjalanannya selama ke istana dan juga setelahnya lho Mari kita dengarkan bersama lho Mari juga bisa sedikit cerita bagaimana saat tampil di istana negara dan kemarin juga kita melihat sosial media nyaman ya Itu sekolah naik ke 4 jen yuk Mungkin Mungkin jadi tanya mungkin biar teman di sini bisa berkontifasi dengan prestasi yang suka di jirai oleh Varel Pertama kali ke istana? Pertama kali ke istana itu kita waktu mulai ke jalan itu Oh iya? Oh iya? Terus baca apa iya? Baca tak? Jual? Jual? Jual juga Jual juga Jual juga Jual juga Iya, tapi tau gak? Aku kan baru Gak mau ketahui dengan dada-dada Kayak-kari ke bulan itu Hasilnya gede Hasilnya gede Iya Terus akhirnya bisa tampil di hadapan presiden gimana? Em.. Itu sih Mantap-mantap Mantap ya Alhamdulillah Sekarang orangnya banyak ya Alhamdulillah Oh iya Untuk panel sendiri Kemarin kita juga melihat ya Kocernya apa dimana-mana itu Lagi bisa menjelasku kepada adik yang ingin berprestasi Bagaimana sih bisa membaki antara kocer sama sekolah? Kalau emang bantuan Tidak bisa mempunyai selesai Maksudnya Luar biasa kebutangan Dokter-kot Tidak merupakan belanja Ya Karena tidak bisa Lagi bisa Lagi bisa Lagi bisa Ini adalah momen Di saat Varel meninggalkan Open State Gelagang seni dan budaya Taman belomongan Banyuang Di sini Varel terlihat seperti tersandung kabel Atau tersandung apa itu loh? Hanya Varel yang tahu Hati-hati Varel Semangat Varel Banyuang yang mendukungmu Banyuang 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 Banyuang